Intro Setelah sepekan melaksanakan libur lebaran, Selasa 16 April 2024, Aparatur Sipil Negara kembali masuk bekerja untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Sebelum memulai pekerjaan, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, menyempatkan diri untuk bermaaf-maafan bersama pegawai yang ada di lingkup Pemprov Sutra. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengelar halal-bilhalal pasca libur panjang dan cuti lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di kantor Gubernur Selasa Pagi. Dalam kesempatan ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, menyampaikan selama libur lebaran, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Khususnya layanan kepada warga yang melakukan perjalanan mudik dan arus balik lebaran dari dinas berhubungan, termasuk penyediaan berbagai moda transportasi di semua jalur baik darat laut dan udara. Termasuk juga layanan kesehatan di pos pada titik-titik jalur mudik dari dinas kesehatan, yang bersiaga melayani setiap saat pada masa mudik lebaran dan arus balik. Pagi ini kita melaksanakan apel pagi bersama sesuai dengan SKP Tiga Menteri. Kita masuk hari ini. Di sisi lain juga, kita melihat pengaturan karena ada surat edaran dari Kementerian PAN, pengaturan untuk work from home, termasuk juga work from office dibagi. 100% hadir untuk pelayanan publik. Pada kesempatan ini, saya juga mengaturkan terima kasih kepada TNI Polri, Besta Stakeholder terkait, dalam rangka kelancaran, pengamanan, pengaturan, perayaan Hari Raya Jol Fitri, di Bumbat 1445, di Jiria. Selain itu, PJ Gubernur Sutra juga mengapresiasi para petugas dan aparat keamanan dari TNI Polri, termasuk Satpo PP, yang telah menjaga kondusivitas daerah, serta mencegah terjadinya gangguan kamtip mas selama libur lebaran. Dari Kendari, Febrono Tameng, Ainews memberitakan.